11 Manfaat Ciplukan Untuk Kesehatan Anda tentunya sudah tidak asing lagi dengan tanaman ciplukan atau ceplukan. Tanaman ini banyak tumbuh liar di negara tropis, termasuk di Indonesia. Tanaman yang memiliki bentuk buah yang unik ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Penasaran apa saja manfaat ciplukan? Berikut adalah 11 Manfaat Ciplukan Untuk Kesehatan Yang pertama, Mengatasi Gejala Penyakit Parkinson Penyakit Parkinson merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syarap pusat yang memberikan pengaruh pada gerak tubuh. Salah satu gejala Parkinson adalah tremor pada salah satu tangan. Konsumsi jus ciplukan secara rutin dipercaya dapat menurunkan gejala tremor tersebut. 2. Menurunkan Kolesterol Jika Anda merasakan gejala seperti sering kesemutan, nyari leher dan punggung, mudah lelah, hilang keseimbangan, ketidakstabilan emosi, hingga pembengkakan, Anda perlu waspada karena gejala tersebut mungkin mengindikasikan tingginya kolesterol dalam tubuh. Masalah kolesterol memang merupakan salah satu masalah yang paling banyak ditemui di masyarakat. 3. Penyakit Kuning Penyakit Kuning adalah penyakit yang menyebabkan perubahan warna kulit menjadi kuning akibat tingginya kadar zat bilirubin dalam darah. Penyakit ini umumnya dialami bayi, terutama yang baru lahir. Tetapi dalam beberapa kondisi juga bisa menyerang orang dewasa. Kandungan senyawa antioksidan seperti pisalin, saponin, flavonoid, dan polifenol yang ada di dalam ciplukan dipercaya dapat membantu mengatasi penyakit kuning ini. 4. Mengatasi Epilepsi Penyakit epilepsi disebabkan oleh terganggunya aktivitas sel syarab otak sehingga menyebabkan penderitaan mengalami kejang. Penyebab epilepsi bermacam-macam bisa akibat faktor genetik atau cedera otak akibat trauma. Gejala epilepsi akibat genetik bisa terlihat sejak usia dini. 5. Menurunkan Kadar Gula Darah Hiperglykemia atau kondisi tingginya kadar gula darah adalah kondisi yang umumnya dialami oleh penderitaan diabetes. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa daun ciplukan memiliki aktivitas anti-hiperglykemia sehingga dapat menurunkan kadar gula darah. Tanaman ciplukan bekerja langsung mempengaruhi kerja insulin. 6. Menjaga Kerja Saluran Kemi Manfaat ciplukan selanjutnya adalah untuk menjaga kerja saluran kemi. Ciplukan dapat menjadi salah satu obat diuritik yang dapat memperlancar buang air kecil, menjaga infeksi saluran kemi, dan juga menjaga batu kandung kemi. Sumber lain juga menyatakan bahwa daun ciplukan memiliki manfaat untuk menyembuhkan kencing nanah atau gonor. 7. Mengatasi Infeksi Kulit Infeksi kulit yang menyebabkan luka terbuka di kulit biasa disebut dengan borok. Penyebabnya bermacam-macam mulai dari infeksi bakteri hingga kondisi tertentu seperti diabetes. Daun ciplukan bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi borok. Hal ini disebabkan karena beberapa kandungan tanaman ciplukan memiliki sifat anti-inflammasi. 8. Obat Nyeri Untuk Penyakit Lupus Manfaat ciplukan selanjutnya adalah sebagai obat peredah nyeri. Selain memiliki sifat anti-hyperglykemik dan juga anti-inflammasi, ciplukan ternyata juga memiliki efek analgesik atau anti-nyeri. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ekstrak ciplukan bahkan bisa mengatasi nyeri yang dirasakan oleh penerita penyakit lupus. 9. Mengatasi Nyeri Seni dan Rematik Masih tentang manfaat ciplukan sebagai obat nyeri, ciplukan juga dapat dicoba untuk mengatasi nyeri seni dan rematik. Cara mengatasi nyeri seni dan rematik dengan ciplukan adalah dengan menggunakan daun ciplukan untuk mengompres bagian yang terasa nyeri. Tumbuk daun ciplukan dan capurkan dengan sedikit kapur sirih, baru kemudian balurkan ke tubuh. 10. Mengatasi Beberapa Masalah Saluran Pernafasan Terdapat beberapa manfaat ciplukan untuk saluran pernafasan. Mengonsumsi air rebusan daun ciplukan secara rutin diklaim mampu untuk mencegah asma kambu. Selain itu, kandungan antibakteri dalam tanaman ciplukan juga dipercaya dapat mencegah perkembangan bakteri penyebab tuberkulosis atau TBC. Manfaat ciplukan lainnya untuk saluran pernafasan adalah dapat mencegah penyakit paru-paru basah. Yang terakhir, sebagai obat penambah darah Ciplukan atau cecenet juga dipercaya mampu menjadi obat penambah darah. Jika Anda mengalami gejala seperti lelah, pusing, limbung, sesak nafas, dan detak jantung cepat, kemungkinan Anda terserang anemia. Meminum rebusan daun ciplukan dipercaya dapat meningkatkan produksi sel darah merah sehingga gejala tersebut dapat teratasi. Itulah 11 manfaat ciplukan untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dapat berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!